Menekan calo yang dapat merugikan penanaman modal dan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung menerapkan strategi berupa pelayanan Portal Bigos. Hal ini diungkapkan Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung, Agus Aryawan. Agus Aryawan menjelaskan dalam pelayanan investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, pihaknya bersama jajarannya menerapkan beberapa strategi pelayanan untuk ketelebatan calo atau perantara. Caranya adalah membuka Portal Pelayanan melalui Portal Bigos, yaitu penyelenggaran pelayanan perizinan secara online. Pelayanan dalam hal persetujuan prinsip atau izin prinsip penanaman sudah bekerjasama dan terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam proses pelayanan di Bandung, petugas dan penanaman modal tidak harus bertemu, namun dilayani secara daring atau online. Harapannya calo-calo tidak lagi terlalu mengintervensi dalam proses pengurusan perizinan. Untuk menghindari pelayanan yang melibatkan pihak calo atau perantara, kami sudah buka Portal Pelayanan melalui Portal Bigos, yaitu penyelenggaran pelayanan perizinan secara online, dan juga pelayanan dalam hal persetujuan prinsip atau izin prinsip penanaman modal sudah bekerjasama dan terintegrasi dengan BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi proses pelayanannya itu tanpa harus ketemu dengan kami, itu bisa kami layani secara online dalam hal penyelenggaran pelayanan penanaman modal dari sisi izin prinsipnya. Dengan demikian, sesuai dengan harapan, calo-calo tidak lagi terlalu intervensi dalam proses ini yang bisa merugikan para penanaman modal, dan termasuk masyarakat secara umum. Iklim investasi di Badung masih didominasi sektor pariwisata, karena potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Badung sangat mendukung untuk pengembangan di sektor pariwisata. Berdasarkan data terkini, Badung menjadi daerah yang memiliki tingkat ketertarikan tinggi di kalangan penanaman modal.